Hai hey yo welcome 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 back to my channel teman-teman semuanya ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin lonceng ya teman-temannya supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman update-an video terbaru dari gua teman-temannya nah temen-temen balik lagi di channel FJR gaming space nih teman-teman disini ini gua lagi pakai JBHD adudu V4 ini ya dan disini juga lagi pakai livery karunia bakti ini teman-teman ini lagi spesial single glass karena mobil ini dia single glass atau bisa dibilang satu kaca gitu di bagian depannya dan kalau mobil-mobil sekarang itu kan kacanya itu dua ya jadi dibawah sama di atasnya itu kayak ada apa sih kaca kecil gitu lah ya mungkin kalian bisa tahu sendiri lah ya yang penting kita bakalan suruh-suruh sore ini bareng karunia bakti ini teman-teman jadi gimana sih ya keseruannya kita langsung lanjut aja ke videonya nah temen-temen sekarang kita udah masuk lagi nih di dalam gamenya ini teman-teman ini gua lagi pakai JBHD adudu ya teman-teman dan disini gua juga lagi pakai livery karunia bakti ini teman-teman ini gua lagi bikin yang spesial single glass ya soalnya ini kan dia satu kaca gitu loh jadi dia nggak ada topinya dan ya nih mobil lama cuman keren sini mobil teman-teman cuman ya kalian bisa lihat sendiri lah ya ini nggak ada animasi jadi ya mau nggak mau lah kita mau review apanya lagi gitu kan kalau bukan dari topfit sama pengereman jadi kita langsung bawa jalan aja mobilnya ya ini berhubung map Bandung atau mungkin map Garut ini belum ada jadi ya udahlah gitu kan jadi gua berangkat dari Jakarta kita langsung bawa jalan aja teman-teman cuman sayangnya karena nggak ada bandung sama map Garut ya ya udah lah nggak apa-apa gitu kan yang penting kita bawa jalan dulu aja mobilnya ya kita keluarin dulu dari terminal Jakarta nya nih teman-teman oke oke kita langsung belok kiri aja pelan-pelan yuk mantap oke kita langsung jalan lagi aja ya di depan sepi banget nih teman-teman gua juga bingung nggak tahu kenapa ya dan untuk spion sebelah kanan nih gede banget nih waduh nih baru jalan udah macet begini teman-teman biasa ya ini pasti lampu merah kita buka jalur aja ambil kanan yuk mantap wah nih masukkan pom eh cocok banget emang super profesional tuh feelingnya dapat ya jadi kanan nggak nyangkut kiri nggak nyangkut malah di sini nabrak ternyata malah di sini nabrak kita tunggu dulu nih masih lampu merah ya ntar gua buka jalur aja deh kita ambil kanan teman-teman emang kalau supir nggak sabar begini ya Oh pas banget di lampu kuning kita langsung belok kanan aja soalnya pasti bakalan hijau mantap langsung masuk di kanan oke kita langsung lebut lagi aja teman-teman di depan sepi banget ya ini mobil ini benar-benar yang menurut gua sih ini mobil keren ya soalnya ini cukup kenceng juga nih cuman kan anehnya gini loh ini setirah ini kan Mercy ya ini mobil Mercy tapi mesinnya ini loh gua pake sound engine-nya ini sound engine Hino temen-temen ini lampu merah lagi kita tunggu dulu aja harusnya sih gue pake sound engine Mercy juga ya cuman ya ya udahlah gitu kan lagian juga gua lebih seneng pake sound engine Hino dan ya Sony ini juga keren juga sih menurut gua Oke kita ambil kiri aja langsung masuk aja ya Nah tuh depan sepi banget nih juga udah mulai grimis dan ya ini udah mulai terus lagi nih hujan nya udah mulai makin gede hujan nya teman-teman awas yuk hati-hati Oke kita ambil kanan aja biarin nih kanannya juga sepi ya kita ngeputin aja nih mobil juga lumayan cukup kenceng juga ternyata teman-teman nih ada Medan Jaya ngambil ke kanan ya oke kita langsung ambil kanan terus aja biarin awas dihati naik trotoar oke wah hujan nya gede banget cocok banget ya ada mobil lagi kita pepetin aja dulu Aduh awas yuk ngalangin mulu ah Oke di jodoh minggir ya kita langsung ngikutin lagi jalannya nah kita ambil kiri ini kalau misalkan bisa ngambil kiri yang mau kita harus ngambil kiri ya tapi kalau misalkan di kirinya padat kanan padat yang enggak mau gitu kita ambil kanan ngedim aja biar minggir ya Aduh ini biasanya nyangkut nih kalau nanjak di jalur Jakarta yang jembatan layang ini pastinya apa nyangkut ya gue juga enggak tahu kenapa mungkin karena tanjak aja terlalu ekstrim apa gimana gua enggak tahu dan ya pasti pasti nyangkut gitu loh teman-teman dan ini untuk masalah suspensi juga lumayan cukup enak ya tuh lihat kalian bisa lihat ini sendiri ya nih suspensinya ini empuk parah dan ya mobilnya juga cukup kenceng dan untuk pengereman dia itu enggak langsung berhenti total tapi tetap pakem ya Oke kita belok kiri aja ikutin truknya pelan-pelan yuk mantap enggak nyangkut ya Oke bentar sabar kita tunggu dulu sampai jalan rosong makanya nyinggol sedikit apalah Oke kita overtake lagi ya kita langsung ngeput lagi temen-temen nih pas banget ujiannya juga udah berhenti nih temen-temen jadi enak kalau buat ngepload apa ngeput ya jadi nggak takut nih nggak takut kalau kegelincir nih mobilnya itu temen-temen Oke kita overtake aja awas ya tidak mantap masuk lagi waduh emang nih supir profesional ngebanting setirnya nggak nyangkut-nyangkut ya Nah teman-teman sekarang kita udah sampai di jalur masuk pintu tolnya nih emang kalau jalur masuk pintu tol tuh dia kayak gini ya jadi kayak enggak ada pengukiman gitu dan ya untuk tol ini namanya tol Jakarta ini belum ada pembaruan dari busit dan Jakarta juga belum ada pembaruan semoga jadi update-an V3.7 nanti itu semoga aja pembaruan dan ya busit semakin keren semakin banyak playernya dan yang nggak ngebosenin lah gitu loh temen-temen aduh ini makanya ngenggol ambulan lagi nih temen-temen ternyata padahal ini ambulannya ini lagi ada suaranya ya mungkin lagi ada pasien di dalam mobilnya temen-temen Oke kita antri aja dulu di pintu tolnya nih temen-temen emang begini ya namanya juga masih ngantri jadi ya kita sabar-sabar aja dulu tungguin dulu nih depan ada ambulan Oke lah ini pintu tolak kenapa nggak mau nutup ya waduh coba masukin yuk lah dia malah nggak ini nih malah nggak bisa lewat nih bentar gue mundurin dulu ya ini kurang mundur nah nih udah nutup nih Oke kita maju lagi dikit Wah ternyata tadi gara-gara gua mungkin terlalu mepet sama pintunya aja karena parang pintu jadi nggak bisa kebuka gitu loh temen-temen kayak kita ngebut lagi aja biarin nih karena udah masuk tol jadi nggak usah kita lama-lamain kalau emang udah masuk tol begini tuh enak banget kalau misalkan buat ngeblong-ngeblongan teman-teman apalagi buat ngetes mobilnya ya oke kita bablas aja dulu nih teman-teman kita ikutin dulu kita mulai naik jembatan layang dan ya ini kalian bisa lihat sendiri ya di depan juga trafiknya ini nggak begitu banyak tapi tetap rame padat gitu loh jadi rame rame lancar gitu teman-teman overtake aja dari bau jalan mantap sekali masuk terus kita lewat bau jalan ya mantep banget Emang kita lagi nge-overtake lewat bau jalan tuh emang cocok banget ya sebenernya sih nggak boleh ya kalau lewat bau jalan tuh kecuali kalau misalkan emang dalam keadaan darurat kayak mungkin angkulan ya kalau misalkan posisi macet ambulan mungkin bisa lewat bau jalan tapi kalau misalkan kayak mobil pribadi apalagi mobil bis begini tuh harusnya sih sebenernya nggak boleh yang overtake dari bau jalan teman-teman ya ini kita masuk ke rest area dulu teman-teman ya seperti biasa namanya juga karunia bakti biasanya itu kan kalau masuk rest area dia akan kayak ngecek penumpang gitu loh sekalian ya kalian tahu sendiri lah mungkin yang biasa mudik atau mungkin yang biasa naik bis karunia bakti bisa komen aja di bawah kalau misalkan kalian masuk rest area di tol tuh biasanya ngapain teman-teman ya tahu gua sih kalau nggak ngisi bahan bakar sama kayak ngecek ini loh ngecek penumpang gitu loh temen-temen jadi kayak ngitungin penumpangnya gitu loh ya enggak sih temen-temen mungkin yang bener-bener naik bis karunia bisa komen aja di bawah temen-temen ya ya omongan gue bener atau enggak nih kalau misalkan mungkin salah kalian bisa bantu ralat atau mungkin bisa dibenerin di komentar ya Oke kita langsung lanjutin lagi aja jalannya karena penumpangnya juga udah dicek dan ya kita bisa langsung keluar lagi aja dari res areanya temen-temen ya mungkin kalau misalkan nih misalkan kalau kalian masih dengar suara kayak agak berisik ya mohon maaf banget karena gua nggak punya studio buat kerekam sendiri jadi ya mohon dimaklumi aja temen-temen ya yang penting kalian dukung aja channel ini supaya channel itu tetap terus berkembang dan biar mungkin nanti gue bakalan bisa punya studio sendiri ya yang penting kalian tetap dukung aja jangan lupa ditinggalin jempolnya dan langsung pencet tombol subscribe ya enggak usah ragu-ragu temen-temen ya karena subscribe itu gratis-tis-tis nih temen-temen kayaknya kita langsung naik aja jembatan layangnya nih kita langsung belokin aja biarin oke kita overtake lagi dari bau jalan aja langsung temen-temen mumpung jalannya juga agak sepi ya kita ambil kanan bentar ya kita tunggu dulu nih depan ada mobil box Oke ini turunan mulai belokannya lumayan cukup tajem juga nih kalau misalkan lewat eh apa namanya jalan layang ini ya lumayan cukup ini juga sini cukup apa ya cukup tajem juga belok aja dan ya sekalian turunan gitu jadi kayak udah belok turun kan jadinya tuh gimana gitu kan yang penting kalau misalkan hati-hati dan ya beloknya juga dapat yang mungkin gelincir gitu dan untuk masalah steering steering juga nih steering dari mobilnya ini jadi nggak terlalu sensitif-sensitif amat tapi tetap enak dan yang nggak terlalu berat-berat juga sih temen-temen dan ya kalau menurut gua benar-benar kayak berasa kayak bawa mobil beneran ya mungkin kalian yang udah pernah bawa mobil pribadi nah itu hampir sama kayak gitu temen-temen dan ini enggak terlalu berat dan enggak terlalu enteng juga ya kayaknya palang pintunya kita tunggu dulu sebentar mantap kita langsung keluar aja nih palang pintu udah kebuka ya kita langsung lurus aja nah ini sebenarnya ini kalau misalkan ada pembaruan mungkin kalau misalkan udah update lagi ya pusit V3.7 semoga aja sih ada kota Bandung jadi kalau misalkan lagi pakai livery-livery kayak karunia bakti begini tuh jadi ini bener-bener kayak ya pada trayeknya gitulah nah temen-temen sekarang kita udah sampai di Palimanan itu teman-teman sebetulnya kalau misalkan busit update V3.7 dan ya kalau misalkan ada map Bandung ya ada tambahan bandung mungkin bakalan sesuai sama trayeknya nih temen-temen karena disini nggak ada Bandung jadi mau nggak mau ya gue dari Jakarta ke Cerebon Oke kita berhenti di sini aja di tukang pecel lele ya Oke temen-temennya jadi sampai disini dulu aja nih video gua sore ini temen-temen di sini gua lagi pakai JBHD adudu V4 ya dan disini gua juga lagi pakai livery karunia bakti ini temen-temen kita seru-seruan sore ini bareng spesial single glass ini ya jadi gua juga mau ingetin juga nih buat kalian yang baru banget tonton channel gua langsung pencet tombol subscribe ya nggak usah raku-raku jangan lupa juga buat aktifin loncengnya temen-temen ya jangan lupa like share and comment juga kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap stay tune channel ini sampai jumpa di video berikutnya sebut sampai jumpa di video berikutnya tajuk nonton di video berikutnya terima kasih Terima kasih.